Intro Baik, kita lihat Kapten Amerika Hulk Airman Lentor Adalah kelompok superhero yang disebut Anak-anak Apakah itu siapa? Aduh, gak mungkin salah nih Bukan Saya tahu aja Silahkan, Timah Tidak, makasalah kita ngeladekin dulu Timah punya kesempatan Aduh, apalah gini ya Allah Yang disebut Kapten Amerika Ayo dong, gue udah siap-siap ninduk Aduh, gue aja belum tahu Aduh Aduh Aduh, lu malu sih Oke, waktunya sepah-sepah Aduh, gue jual lagi nih Yang disebut ada huruf Kita kunci jawabannya Kapten Amerika Hulk Ironman Lentor Adalah kelompok superhero yang disebut Ada huruf Ya Itu bukan sebuah jawabannya Kapten Amerika Hulk Ironman Lentor Adalah kelompok superhero Yang disebut Adam Adam Ada empat U-Elementor Pas Empat Gimana ya Duya Gimana? Eh? Ayo beduk Gimana? Pak Saya kan baca dulu Palingnya saya jawab ada kan lumayan Tidak Tidak puluh Kayak gak apa-apa Tidak puluh Iya Gimana ya? Ada empat Yang disebut ada empat Coba ulangin lagi Pak Gini itu dua kata Kapten Amerika Satu Hulk Dua Ironman Tiga Thor Ih, ada empat Ada lima Ada lima Tuh Satu Kapten Amerika Itu dua Si Kapten itu berdua Pak Si Kapten Amerika Kapten Amerika Dua Huluk Ada enam malah Tiga Iya, ada enam, ada enam Kapten Amerika Kapten Amerika Dua Dua Iron sama man Thor Huluk Enam Enggak tetap empat Empat Nih Yang superhero siapa aja nih Kapten Amerika Iron Kapten Amerika Iron Satora Nih Kapten Amerika Iran Huluk Thor Thor Ironman Ironman Masa Tukang Serikat Dianggap super Ironman 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 Manusia Besi Apa Kapten Amerika Dibisa-bisa Kalau digabung Bertengkar Pak Empat Si Pak Sepan Ya gimana ya Pak Nonton film Film apa Ada empat Eh, gak ada Eh, Avengers Ada yang lainnya juga Bukan cuma empat Ada Ada empat Ya enggak dong Even gitu Bajak Ada empat Berarti Derry Eman Haji Komar Nama Bukan aja Itu Pak Sekun Oke berarti Jawabannya Adalah Ada empat Jangan A Mau pilih yang mana ada lima kotak huruf A di kotak yang keempat dan pertanyaannya adalah Anda tahu dinosaurus Tau Dinosaurus adalah hewan purba yang sudah punah yang sudah makan iya dua mendata dua mendata pakai aja jangan malu-malu ini sudah besar ada hewan purba yang sudah besar aduh sudah punah-punah standar itu lahap yang sudah sudah lama apa sudah apa yang sudah 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 adalah hewan purba yang sudah sudah ada udah purba udah udah diulang-ulang salah, jawabannya adalah asli bubar dinosaurus adalah hewan burba yang sudah bubar tewas tewas semuanya tidak ada sisa tewas, pak ini jawaban yang kalau kita protes, itu makin menunjukkan kita bubar tewas itu, pak dia mati menjadi korban itu disebutkan tewas jadi kalau ketika dia dikatakan korban artinya ada hal atau orang yang menyebabkan dia menjadi tewas penyebab anda menjadi korban belum tentu orang lain makanya gak ada hal, saya bilang bukan orang ada hal lain pertanyaannya, dinosaurus tewas karena dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan semua binatang yang meninggal punah, habis, tewas itu karena tidak bisa beradaptasi kenapa gak punah jawabannya? karena tewas kalau tewas berarti masih ada sisa-sisa spesiesnya sisa-sisa komunitasnya habitatnya masih ada, pak ada makanya tidak akan tewas tapi kalau punah udah gak ada sama sekali kalau punah semua berarti sudah tidak ada sama sekali karena karena tewas kalau masih hidup pasti ada tapi gak antar tewas itu buat abad ketek oke jadi dua pendatar jawabannya adalah tewas masih ada soal ini kita kasih semangat kelimpar ketima bengkel pak bengkel apa? jawaban hina jawab bengkel orang meringat jawab kecemasan pak orang membawa mobil yang rusak biasanya kecemasan oke silahkan tiga dua satu silahkan jawabannya ke jalan ke jalan ke jalan baik ke jalan dibawa ke orang membawa mobil yang rusak biasanya ke ke jalan apakah itu jawaban salah dong duk ngajarin partner yang bener duk biar dia belajar dari tadi belajar mulu baik kita langsung buka belajar berkuran membawa mobil yang rusak biasanya ke kerepotan beratan oh keberatan mobil rusak dibawa ke beratan saya pernah mobil saya rusak sering kali iya dibawa ke bengkel saya gak pernah merasa keberatan karena diderek ditowing dikaitin ditarik atau dinaikkan truk belakangnya itu namanya di dibawah di derek iya di derek mau dibawa kemana itu mobil saya tanya mau dijual ada juga di derek yang parkir sembarangan itu mau dibawa kemana di sub nah bukan ke bengkel kan tapi mau dibawa terserah yang derek dong tapi di sub keberatan gak itu bawa mobil saya tanya derek mobil sekarang bertanya yang dibawa mobilnya keberatan gak itu yang dibawa keberatan lah enggak pak tapi keberatannya maksud bapak kan keberatannya keberatan ini masa jenis benda atau keberatan perasaan nih pak anda artikan sesuai kebutuhan pintar banget sih lo benar nih pak ini mobil rusak iya saya bawa ke bengkel ya gak keberatan ya gak keberatan karena yang bawa orang lain enggak bukan pak masalahnya emang benar dibawa ke bengkel misalkan mobil rusak ngomong apa sih pak budu iya karena emang itu dibawa ke bengkel makanya dia gak keberatan coba kalau misalkan mobil rusak mobil ada rusak ya oh baru nih gak ini masih baru masih baru ya rusak gak gak jadi saya bawa ke bengkel ini temen parah ya kayak gini pak gue mau ngomong keberatan maksudnya mau contoh kalau misalkan mobil rusak terus dibawa ke bengkel itu keberatan gak gak keberatan tapi kalau mobil yang rusak gimana mobil rusak mogok mogok eh ini mobil yang rusak apa yang sakit praktekin pak ini gini gini nah nih nah ini mobilnya rusak atau bapak terlalu banyak menghirup karbon monoksida oke batuk batuk iiii bapak itu asma ya iya kenapa dulu coba kenapa kenapa oh udah udah lewat jauh yaudah pak 8 menurun 8 menurun kita lihat ada 5 kotak huruf M di kotak yang ketiga dan pertanyaannya adalah kalau ketemu sama temennya mesti kayak ngobrol berdi sebentar tau kan apa itu semut serangga yang menyukai gula namanya serangga yang menyukai gula namanya demen betul dong baik konverti konverti mana hai gula mana air rambu baik kita lihat apakah serangga yang menyukai gula namanya demen bagian paling asik nih dari show ini kalau bodo menang nih Aca, kalau kamu tadi mengembang kami rese, lihat parter lu sekarang. Aca, Man. Apa itu? Ini kue apa ya? Aca ini namanya kue? Cupcake. Hah? Cupcake. Cupcake? Iya. Mereka kayaknya kapok. Mereka kayaknya gak jawab lagi, mereka kayaknya udah kapok. Mereka kok diem, skornya diem aja di tempat kapok. Mereka. Duh, kamu masih tetep menang kok, Duh? Apa? Masih tetep menang. Iya, tapi kan gue hari ini jawab. Lu jangan sombong dulu, belum menang. Endes. Enak ya? Enak. Ini kalau ada semut nih, semut demen nih apa ini? Iya bener. Oh iya. Syrup merah, kutubur syrup orange, kita adu. Cheers. Lagi aja lagi. Bunyi suara kemenangan ya? Iya, suara kemenangan, suara kemenangan. Ada bunyinya. Gak usah diminum terus, terus sampe mereka kesel lah. Aduh, anak luarannya. Aduh. Oke, selamat untuk tim A, abisin dong. Yeay. Yeay. Makanan semut apa? Hah? Makanan semut. Banyak. Apa? Terkata semutnya semut yang pengen makan, tanya dia dong. Oke, selamat untuk tim A. Yeay. Sekarang tim B. Tim B. Tim B. Tim B silahkan. Yang pendek aja yang pendek. Sembilan pak. Sembilan menurun ada empat kotak, huruf A di kotak terakhir dan pertanyaannya adalah? Yang lampang. Indonesia, Malaysia, Jepang, Tiongkok ada di benua terbesar di dunia yang namanya? Lama. Ada benua Eropa. Oke, silahkan. Ulangi lagi. Indonesia, Malaysia, Jepang, Tiongkok ada di benua terbesar di dunia yang namanya? Lima. Oh iya. Yang namanya? Aduh. 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 Untung dia jawab itu. Apakah lima jawaban yang benar? Bukan. Bukan. Tiongkok ada di benua terbesar di dunia yang namanya? Beda. Beda. Kalau namanya sama emang semua bunuh Asia segeluar. Baik. Apakah beda jawaban yang benar? Bukan. Tidak. 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 Aduh. Perhatikan baik-baik ya. Aduh. Ya Pak. Saya, saya berpikir aneh ini aneh. Coba perhatikan baik-baik. Indonesia, Malaysia, Jepang, Tiongkok ada di benua terbesar di dunia yang namanya. Benua terbesar Sama Saya tanya Saya tanya Indonesia ada di benua Asia Malaysia ada di benua Asia Jepang ada di benua Asia Tiongkok ada di benua Asia Nama benuanya sama gak? Sama Sama kok malah beda gimana Mereka tuh ada di benua yang sama Pak Bapak salah nyebutinnya Bukan beda Beda Indonesia terletak diantara dua benua Benua Australia dan benua sama Benua sama Berarti sama sama Australia dong Pak benuanya Kata siapa? Ya Kak Beduk Benua Asia Sama benua Australia tuh udah jelas-jelas Beda Beda dong Pak Bukan sama Australia negeriku Katanya Katanya Gimana sih lagunya? Sudah juga gak tau Asal liat negeri Katanya Katanya Aborigin sukunya Katanya Katanya Gitu Sudah segitu doang Tidak pake saus Beda lagu Beda lagu Tidak pake saus Tidak pake saus Ngambung Salah lagi Lagunya gimana Terakhir nih Yang terakhir gak boleh sampai salah Soal terakhir kita lihat ada Sembilan kotak Kuruf N di kotak yang ketiga Kita kasih semangat Ini soal rebutan Tangan di atas ya Dulu ya Dulu itu Kelas-kelas dalam masyarakat itu dibeda-bedakan Ya kalau di India itu ada yang namanya Kelas Ramana Kasta Kasta Itu ada yang menyebut Kasta Ksatria Sudra Ya gitu kan Sudra Sekarang Sudah Nih Raja adalah golongan Gak ada yang tekan tombol Kita anggap tidak bisa menjawab Kita limpar kebetulan Tiga 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 Tua Satu Oke Tim A silahkan Tim A Raja adalah golongan Bang Gak Menerakyat B A N Raja Dalam golongan Bangga Kan Golongan Bangga kan Bangga kan Kita kuji Tim B Rindu Ratu Ratu Emang Emang SMP yang jurang Rindu Ratu Baik Tim A Menjawab Bangga kan Tim B Menjawab Rindu Ratu Raja adalah golongan Kalau jawaban tim A Benar Maka tim A yang juara Kalau tim B yang benar Maka tim B yang juara Kalau dua-duanya salah Maka tim B yang akan menang Rindu Ratu Raja Adalah Golongan Rindu Ratu Ini dia jawabannya Aduh Ya termasuk Ben Lawas Padadang 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 Cepat 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 Dari soalnya lagi Dari soalnya lagi Raja Raja Adalah Golongan Adulah Bapak ngapain tadi ada Brahmana Sudra Supaya Anda tahu bahwa zaman dulu ada gitu Iya tahu Tapi terus Bapak ngomong Raja Kan penting rindu Ratu Ratu Lengkau Kalau Ratu Pasti ada Bunda Maya Ben Lawas Ini benar Takutnya Bunda Dorce Cak Yang masuk Ben Lawas itu Pandas Rindu Ratu Raja itu baru muncul Suruh nyebutin Ben Pasti Lima Ben Zaman sekarang Raja mungkin gak Kesebut sekarang Namanya lama tuh Paling gak Fasanya tuh Satu dekade lah Nah iya 10 tahun kan Raja udah 10 tahun Udah 17 Ya paling gak Satu Itu lah pak Dasawasa Lama Kalau begitu kita terserahkan Skor air Dari kedua tim Dan ternyata Report Tim A berhasil mengumpulkan Seratus Dan tim Rindu Ratu Mengumpulkan Seratus Lima Selamat berhasil untuk tim B Dan kira-kira hadiahnya apa Oh iya Silahkan Bang Alek Selamat Kepada pemenang kali ini Hadiah Tambang Freeport Yang dipersembahkan oleh Kentang Gosong Sitato Makanan ringan dari kentang Yang digoreng Kelamaan Silahkan Bawa pulang Wow Wow kan Ini sertifikat Ini bukti-bukti Dokumen-dokumen Dokumennya berapa Ada-ada Wah tuh Ada traktor Bukan hanya satu Hadiannya dua Ada tim Ika Tim Ika Nih Nih Alat-alatnya dulu nih Nih Tambangnya dulu nih Pendokumen Tambang nih Bagaimana ini adalah Hadiah kami Tambang Freeport Oke Lupa Ini tambangnya kan Ada Freeport Freeportnya Mane Iya ya saya lupa Maaf Freeportnya Mane Sekarang oke tambang Freeport Nih Nggak usah bayar Free 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 pot Nih nggak usah bayar Free Tambang Kepala Tambang Free pot Terima kasih Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Unas Dan FBG Awadawan Terima kasih banyak Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah Sampai kita bertemu lagi di WIB Wakti Indonesia Berjanda Sampai jumpa Sampai jumpa Handa di WIB Maktu Indonesia bercanda Tawang sukaria Bersama-sampai Handa di WIB Semuanya anda di sini Sampai jumpa